Bribka Madi, seorang anggota provoks, mendadak ramai jadi bahan perbincangan. Polisi yang sehari-hari bekerja di wilayah hukum Polres Jakarta Timur tersebut mengaku menjadi korban pemerasan. Ironisnya, Bribka Madi diperas oleh rekan seprofesinya. Pemerasan itu terjadi ketika ia hendak melapor terkait permasalahan penyerobotan tanah orang tuanya di Polda Metro Jaya pada 2011. Namun ia malah dimintai biaya penyidikan oleh oknum penyidik dari Polda Metro. Hal tersebut diungkapkan Bribka Madi saat dikonfirmasi pada Kamis 2 Februari 2023. Tak hanya dimintai uang oknum polisi yang memeras, Madi juga meminta tanah seribu meter sebagai bentuk hadiah. Ia mengaku sakit hati diperlakukan demikian oleh rekan seprofesinya. Bribka Madi tak memenuhi permintaan penyidik tersebut. Setelah bertahun-tahun melapor perihal tanahnya yang diserobot, laporan Bribka Madi pun ternyata tak pernah ditangani serius. Sementara itu proyek perumahan yang ia laporkan dan diduga menyerobot tanahnya sudah mulai pembangunan. Meski kasus penyerobotan tanah ini sudah belasan tahun bergulir, tanpa penanganan yang jelas Madi mengaku akan terus memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Terlebih lagi tanah milik orang tuanya yang diserobot pengembang diduga mencapai ribuan meter. Secara terpisah, Polda Metro Jaya memberi respons terkait peristiwa tak menyenangkan yang dialami oleh Bribka Madi. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, pihaknya telah mendengar kabar adanya dugaan pemerasan yang dialami oleh Bribka Madi. Truno Yudo berujar pengakuan yang disampaikan oleh Bribka Madi tengah didalami oleh penyidik bidang profesi dan pengamanan, Bid Propam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih, oknum penyidik Polda itu mintanya sama Madi, bukan sama orang tua aneh yang bisa tua abad. Dan minta hadiah, dan kekecewaan ini kenapa? Karena aneh sendiri polisi dimintain biaya penyidikan sama hadiah, coba bayangkan. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah seribu met. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!